Nah itu suhu moderator kita sudah hadir Mbak Dina Tapi mungkin gue lagi ngisi webinar ya Sedetik lagi mungkin selesai Oke Halo Halo Mbak Dina apa kabar Baik ya Ini gak usah moderator kali santai aja gak sih Iya betul santai Mana pembicara kita malam ini Oh ada lorik langgah Satu lagi siapa sih Kemarin tuh ada yang mau sharing loh yang udah Jago banget Mas Yoso Mana Mas Yoso Mas Yoso sama Reza Oh ini lupa ya Mas Reza lupa diadmit Baru open short nih Soalnya nih ASS Dia harus ditungguin mulu Pindah dulu biar gak berisik Siap 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 Gimana 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 Bang Gif kita barengan aja kali Aku mau belajar disini bukan di nomor Siap 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 Aman aman oke Oke kita sudah lengkap ya aktor malam ini Langsung saja kita buka Untuk malam ini Welcome di Gajah Belajar Ketua Tiga Kita hanya ada Ya kita sekitar 50 menit ke depan Belajar bareng ya Tentang Masa depan nih Masa depan sebenarnya Arti feature sih ya Kalau gak usah Nanti teman-teman bisa Ini sebenarnya arti di kamus Oke Selamat kita undang Ada Lort Rangga Mas Reza Juga Mbak Dina Yang sudah nyebelin feature Karena saya dan teman-teman Lagi terlena di mining nih Waduh feature apa tuh ya Jika banyak banget teman-teman Yang penasaran gitu Tapi belum kebayang Masih sibuk ngurusin Rik tuh Teman-teman Oke Malam ini kita coba Fokus sebentar Kita belajar Features Oke Oke backgroundnya Sudah cekap banget Lort Rangga Gue tadinya Backgroundnya Adanya foto ini Mereka pake aja Mantap Assalamualaikum Waalaikumsalam Master Waduh gelap ya Salam kenal nih Baru pada liat mukanya Ini Lort-Lort semua nih Ini Mas Reza Dalam perjalanan nih Lagi di suatu rest area Luar biasa nyebutin kita ya Sekali ya nih nih Apa Nyeri tempat buat ngasep Wih Mantep-mantep Kenal pot ya Kenal pot lah jelas Oke Gimana-gimana kita mulai dari mana nih Mungkin sharing pengalaman dulu nih Atau Gimana enaknya Atau mau live trading Mungkin kali siapa Disini ada Luar panah Mau live ini Buka posisi Gimana kira-kira Eh Ada yang belum paham juga nih Feature-nya apa Mbak Dina udah paham Ininya istilah feature Jangan tanya gue lah Definisi gini Ini lagi Ini lagi minus Wih siapa siapa Airnya double Sudah Ini Sudah apa Ideisi feature Teman-teman Ada sebagian yang belum coba Kayaknya Mungkin ada share Oh siap Ini silnya Sultan-Sultan Kayaknya yang mainnya 500an gitu ya 500 ribu Kalau 500 ribu binomo Ada main binomo gak nih Binomo iklannya seru banget sih Brainwashing banget Lumayan kok Mau kita setelah ya Jangan-jangan nanti ditangkap sama OJK Oke nih Ini Lord Rangga atau Mas Reza nih Mungkin bisa jasin Teman-teman Bedanya future sama spot nih Teman-teman belum pada nge Sebagian Siapa nih Lord Rangga Mas Rangga lah Saya hari ini sebetulnya Justru pengen belajar bareng aja sih Karena kan ini temanya Saya juga baru nyoba ya Future sebelumnya belum Cuman saya memang pernah belajar forex sih dulu Sebelum Bahkan sebelum crypto sih sebetulnya Cuman kurang lebih Sense-nya sama lah sama future sini gitu ya Gitu Mungkin gitu aja pembuka dari saya Grafiknya sama atau beda Lord Grafik bacanya sama spot Bacanya sama spot Bacanya sih sama Cuman masuk entry-nya beda Kalau yang saya cobain Oke Coba-coba entry Ya nantilah kita lebih Itu ya Boleh-boleh Kita masuk sedikit teknis yang berikutnya Nah gambar ini nih Ini sesuatu yang misterius Buat yang belum Belum nyentuh Mas Reza mungkin Boleh ini mas dibantu jelasin nih Ke teman-teman nih Gambar apakah Ini yang saya rancai Oh ini yang mas Reza Mantap Saya bukan sih Ceritakan nih balik ini nih Di balik 500% Gimana nih Di balik 500 nih Top gue masih 70 nih Gue tau ini doang referral code Get Binance Gue tau nih apa nih Apa itu Mbak Dina? Apa itu? Itu adalah ini Biar membantu orang mau join Binance Oh Saya nggak tau Silahkan-silahkan Ini bisa sampai 400% nih gimana Pasti ada whale masuk Ketika ini ya Dibantu sama whale kayaknya ya Gitu ya Iya kalau Ya ini deh ya Ini Kalau nggak salah ini kan Seran saya nih Kayaknya di grup juga yang main AXS Saya doang Perkenalan dulu lah Perkenalan Boleh-boleh Nama gue Reza S1 Kemarin di ITB 2004 Seangkatan sama Sultan Rangga Jadi mulai Mulai Futures ini Sekitaran baru juga sih Baru Baru April ya Baru April Abis itu Tobat Mendy Spot Spotnya turun Coba-coba Futures Yang rada seriusan Ternyata Lumayan lah Ini kalau Tadi sekedar Kalau jelasin gambar ini 500% ini Apa namanya Aslinya nih si AXS ini cuma naik 10% ya Cuma naik 10% Kalau dihitung aja itu dari 38,07 Naik ke 42 Itu kan naik sekitar Ya anggaplah 10-something persen ya 10% sih tepatnya ini Karena leverage-nya si AXS yang saya pakai Di situ ada tuh di angka Di atas tuh 50 kali gitu kan Berarti Eh sorry sorry naiknya 20% ya 20 kali 50 Ya gitu kan 20 kali 50 Nah itu 10 kali 50 ya 10 kali 50 10% kali 50 Kali leverage Ya jadinya 500 persen Jadi aslinya dia cuma naik 10 persen Yang enak gampang yang ngitungnya sih Kalau ini ya Kalau Ethereum ya ETH tuh leverage-nya saya suka pakai Yang paling mentok kanan 100 kali gitu kan Jadi setiap dia naik 1% Sama kita kayak dapet Cuan 100% gitu loh Tapi ya Masangnya juga Nggak kayak yang kemarin di share Sama Tehdina ya Kayak 500 dolar gitu kan 500 dolar Sekali jebret 7 juta Naik 1% Kurang lebih gitu sih Bang Jeff Jadi ya intinya sih Ya kalau tadi dibilang Mirip forex Mirip ya Mirip forex Walaupun saya belum pernah main forex Berarti AXS tuh Nama komoditasnya ya Oke AXS ya Nama tokennya Nama tokennya 50 kali itu yang tadi ya Berarti 50 kali leverage ya Berarti tadi Iya 50 kali leverage Oke Kalau yang long ini Berarti yang Kemarin ya Ada long short Itu ya Iya ada long short Kalau long itu ya Kita buy Kalau short itu kita sell Intinya long itu Tanda kutip Nebak naik ke atas gitu kan Nebak lah ya Walaupun nggak Nggak nebak juga sih Short itu nebak Turun ke bawah Kalau di sebelah itu AXS USDT Perpetual Nah itu Khasnya si futures itu Ada perpetualnya pun Di Di trading view juga ada Grafik khususnya gitu ya Angkanya beda Tapi bentuk Bentuk candlenya sama Siap-siap Entry price waktu beli Last price itu waktu jual ya berarti Iya Wih 38 waktu beli Jual di 42 Itu juga nyesel sih Harusnya terusin aja Wah Lampu Yang sering terjadi ya Iya Tolong sama short Short Nggak jelas Berarti jadinya long short Mungkin ya Long short Tadi naik turun tegang gitu kan ya Terina ya Iya naik turun tegang Bener banget Paling ganteng sih Live trading Boleh-boleh Jadi Untuk interest Sudah ini Sudah cukup lengkap nih Dari teman-teman Nah kita coba live trading By siapa nih Badina atau Lauterangga Mau live trading Boleh Saya belum nyobain Ini Live trading Sebetulnya Pada pengen tau apa sih Pengen lihat ini Prosesnya Caranya 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 ya Oke Kita caranya ETH bagus Kita awam nih Soalnya kita awam Sama Saya juga awam Baru biasa Baru biasa Mana sih Screen share By the way Future Saya akan main di HP ya Daripada di laptop Gimana tuh Gimana tuh Bener lebih cepat Pake handphone aja gak Pake Selalu sih Selalu pake Handphone Oke Gini Jadi Futures ini Tadi udah dijelasin Sekilas sama Mas Reja Jadi Saya juga ngeliat Memang Ini mirip Banget sama Forex sih Dalam hal Resiko Resikonya bisa Hilang Dalam hal Refrex Jadi Resiko duit bisa Hilang Itu yang gak ada Di hot Dui spot Paling jelas Nah Yang membedakan Itu Yang pertama Yang harus kita tau Dari Futures adalah Futures itu Kita cuma nebak harga kan Artinya kita gak Gak beli barang Gak beli barangnya Jadi barang Kalau di spot itu Kita beli barang kan Beli koin Koinnya kita simpan Mau dijual Kapal pun Terserah gitu Mau di harga Berapapun Juga terserah gitu Masalahnya Kalau Futures Itu kita minjem duit Minjem Minjem Ijon Kemarin kan digelasin Semalam Kontrak ya Kita kontrak Ya Kalau Harganya Udah minus banget Ya Diliquidasi lah Si modal kita Yang kita masukin Nah Jadinya Tampilannya Seperti ini Ini Kalangin sama ini Kalangin sama Foto-foto orang gak sih Gak ya Boleh sambil Rudut ya Asem Ini apa nih Om Rangga Ini features Bukan apa Obesetor X Ini kemarin Ada satu Teori sendiri Maksudnya bukan teori Saya pengen Nge-test aja Jadi kalau Koin yang lagi Sampai top Gitu ya Itu Kita bisa gak sih Nge-beat Dia bakalan turun Dia akan pecah Jadi Salah satunya Karena dia bisa short Jadi kita bisa nebak Ini bakalan pecah Si balonnya lah Gitu Kalau dia melambung Nah kalau mau Entry Kita bisa lihat disini Sebetulnya Kalau disini Mirip ya Sama di Trade ya Eh di spot Kita bisa limit Bisa market Bisa Ada stop limit Ada stop market Ada trailing stop Ada post only Nah yang post only ini Gue masih belum tau Ini belum export apaan sih Post only ini gitu ya Yang pasti kalau limit Ini kita bisa buy Bisa buy long Artinya kita Memperkirakan bahwa Harga akan naik Dalam kurun waktu Yang kita pengenin Yang kita lihat ETF berapa Lalu kita bisa sell Di harga tersebut Dengan berharap bahwa Harga akan turun Dari harga yang kita Mau masukin Saat itu Untuk market Tentu saja sama Yang orang Yang main di spot Pasti udah paham Bahwa market itu Kita beli Atau jual Dalam harga Yang paling pas Saat ini gitu ya Kalau sekarang harganya 0,3,4,2 Ini Eh 0,3,0,4,2 Ini Kita jual di harga segitulah Dengan volume Yang kita masukin Oke Nah Di sini juga ada Size-nya Mau di harga berapa kan Size-nya Dan Karena ini Apa ya Karena ini permainan Uangnya Binding-bindingan Dia juga ada Last price Last price Atau mark price Yang mungkin Gak ada di Gak ada di spot ya Last price itu Berarti harga yang ada Di Binance Terakhirnya berapa Kalau mark price Itu adalah harga Yang dikalkulasi Dari exchange lain Jadi Karena Untuk menghindari Harga dipermainkan Di dalam satu exchange Maka yang dihitung Maka yang dihitung adalah Harga Rata-rata Dari semua exchange Yang Yang di Binance Entry Jadi ada berapa Nanti tengah-tengahnya Berapa Itu disebut dengan Mark price Ya itu Which is bagus sih Menurut gue sih Jadinya Gak banyak orang Yang mainin Di sini Terus Di sini juga bisa langsung TP atau SL nya Kita tentukan di awal Jadi kan kita nebak kan Ini harga mau naik nih Oke Naik ke berapa Naik ke sekian Tapi mungkin Kalau turun sampai sekian Saya mau stop Jadi bisa langsung Kayak gitu Tapi Gue pertama kali pakai Tapi ternyata ini Gak enak Untuk dipakai awal Jadi Mendingan Gak usah dipakai Nanti aja Tentuin TP sama SL nya nanti Kita bisa edit Di tempat Yang lain Ini Biar bisa Oke Oke Lalu Untuk interface nya Cukup sekian Nah Kalau kita buka posisi Barusan Barusan gue baru buka posisi Baru buka posisi Ngambil Short Di BZRX USBT Ambil di berapa tadi Ada sih Ada ada Ini Tadak ada Error Error nih sebenernya Ini kayaknya TGA gue abis Hot lagi Asik tuh Hot Kalau mau di long Nah ini order nih Gue tadi Buka di 3060 3060 Ini Termasuk Ini gak sih Termasuk Cara entry gak sih Mau sharingnya Cara entry ya Udah lah gini Teori yang kemarin itu Gue pikirnya adalah Kalau ini BRZ naik Di atas rata-rata Berarti kan dia akan turun What's come up Must go down Itulah ya Nah Nah turunnya dimana Nah kemarin harga itu disini nih Harga tuh disini Cic-cic-cic-cic-cic-cic-cic-cic Sekitar sini lah Maka Gue perkirakan Akan turun di Tf1h1d Kalau gue Biasanya Apa ya Dari Tfd dulu Baru ke Tf yang kecil Biar tau ini Harga tuh lagi Apa gitu ya Mungkin udah tau ya Kayak gitu-gitu Ini Level Ininya Tradingnya udah sampai mana Gue gak tau Gue takutnya Ngomongnya terlalu cukup Atau ngomongnya terlalu Tinggi Nah Ini Nah Biasakan harga Mantul itu di Preview stop ya Preview stop tuh Topnya yang terakhir Dimana Karena harga masih disini Berarti Preview stopnya itu Adalah ada disini ya Disini nih 3433 3433 Kelihatan gak sih? Kelihatan Kelihatan Disini ya Disini ya Oke ini sebetulnya ini kebiasaan gue di spot juga sih jadi ini kepake-pake padahal harusnya gak kayak gini but anyway nah harga akan turun disitu ya perkiraan gue harga akan turun disitu nah tapi biasanya karena ini resisten ini tercipta bukan karena garis gitu ya jadi yang resisten tercipta ini biasanya berupa area jadi area itu gue akan tarik bikin areanya napel mode banget ya kayaknya harus restartnya biasanya gak segini mungkin sambil remaining gue tadi abis pake ini pake grafis sih RAM nya belum belum di nolin gue udah share screen nah oke oke keliatan ya nah gue kan nyari resisten ya nyari resisten karena gue tadi bilang gue mau nyari posisi sell ya posisi sell berarti kan gue nyari resisten kalau kita mau cari posisi short atau eh short itu sell tadi kalau kita mau cari posisi long atau buy itu kita carinya support sampai situ masuk akal ya ini gue akan tandain area resisten nah area resisten itu berada pada area yang paling gampang ya paling gampang kata-katanya adalah ketika dia mau naik ketika dia mau naik dia malah dijual gede-gedean artinya jadinya si candle nya tuh akan terlihat kayak gini jadi candle hijaunya kecil candle merahnya lebih dari 2 kali lipatnya besarnya nah ini ini memperlihatkan bahwa disitu ada yang akan order buy itu besar gitu ya makanya dia jadi resisten dia akan susah untuk ditembus gitu makanya gue perkirakan ketika harga menyentuh area ini dia akan turun nah tadi gue beli di 63060 ya sekarang kita gak tahu nih bakalan turun segimana nah nanti untuk apa namanya untuk SL nya stop loss stop loss nya dicari aja sesuai dengan budget ini ya kalau gue mungkin akan ngambil dari candle terakhir ini candle terakhir ini topnya disini maka stop loss gue akan di atasnya candle ini sedikit sekitar sini karena modal gue yang gue masuk kecil tadi cuma masuk berapa ya 60 apa ya 430 ya tadi jadi stop loss nya gak akan jauh-jauh ini harga turun gue expect akan turun lagi jadi ya sampai situ ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan atau mau ditambahkan mungkin Master Reza sini kalah ketik tuh bang Master baru S1 gitu belum gak mungkin Master belum ambil S2 aku mau nanya aku ya emang gak tapi lu udah membuka karena kayaknya gue naruh kemarin sampai 500 dolar pun kayaknya kayaknya mau dikaliin gue paling gede 20 ya gak pernah kayaknya PNL nya tuh selesai terus gitu loh itu apakah marginnya harus lu gedein kan bisa tuh nambah margin tuh ya atau gimana sih kan itu PNL tuh kan adalah gak merasa merasa gini deh nah ini ada yang lucu juga nih lu periksa lagi ya ini ketika gue pake spot sama di future ini ada beda yang mendasar yang lucu banget sih kalau sampai ini kejadian gue kejadian kemarin soalnya jadi ketika gue input gimana gimana nah ini kan modal gue kan kemarin 100 ya 100 terus gue trading trading rugi sampai 70 dolar sekarang balik ke 70 dolar lagi jadi gue kurang-kurang rugi baru 30 dolar lah ini kemarin gue input gini kan gue punya modal 37 misalnya ini sekarang 37 ya 37 ya harga segian gue mau masuk nih gue input misalnya 30 gue mau mentokin lah gitu ya ternyata kalau di gak bisa kalau di future ternyata nilai ini tuh nilai yang sudah dikaren leverage-nya jadi kalau lu masuk 30 itu dibagi leverage-nya lagi 30 dibagi 20 nanti gak jadi pas gue masuk itu gue masukin 30 yang masuk disini tuh cuman 1 dolar oh gitu kayaknya kayaknya gitu yang terjadi sama lu kemarin coba liat deh entry price size sama marginnya liat marginnya yang masuk itu pasti cuman 1-2 dolar deh gue kemarin soal kejadian iya emang gitu harus gimana tuh kalau gitu berarti entry harus gede banget apa gimana ya jadi mendingan daripada nulis disini mendingan kita pakai slidernya tuh kalau pakai slider itu angkanya tuh lihat 200 1000 ya kan karena nilai ini udah dikali oleh leverage-nya jadi jangan nyetik USDT jumlah ya bener wah kemarin gini gue udah profit nih profit 30% wah PNLnya 30% nih gede tapi kok gue cuman dapat 1 dolar gue bilang 1 dolar dari mana 1 dolar gue ulik-ulik oh ternyata kayak gitu jadi nilai yang di input disini itu harus udah dikali dengan leverage kita berapa gitu gue pikir tuh marginnya di sisi oke 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 ya gimana dong itu terlanjur nih nah ada lagi terus gue pikirkan oh kalau gitu gue tambahin aja marginnya ya kan gue tambahin aja marginnya ternyata nambah margin itu gak ngaruh ke jumlah entry kita misalnya kita entry udah terlanjur tadi 1 dolar misalnya ya 1 dolar terus kita tambah margin 10 dolar itu gak bisa gak akan berpengaruh ke PNL kita kenapa karena margin itu pengaruhnya ke likidasi cuman ke situ ya gue pikir tuh karena simply nil adalah margin kali ROE harusnya kalau margin naik otomatis gak ternyata ya ternyata margin itu cuma nambahin duit di simpenan kita itu di exchange-nya apa tuh di tungkolaknya kalau tadi itu lucu juga sih gue tuh mulai bertanya-tanya soal itu tuh gara-gara di HP kenapa di HP gue gak bisa entry 100% misalnya gue punya modal 40 kenapa gue gak bisa entry 40 sih gitu bisanya tuh gede-gede nilainya terus gue liat lagi di laptop kan oh ternyata entry yang harus gue masukkan itu harus udah dikali dengan si leverage-nya jadi kalau mau entry 20 dolar ya berarti di leverage 10 berarti 200 dolar yang kita masukin ke nilai sini gitu deh nah ini udah cuan nih berapa nih 19 hampir 20% ya dari tadi yang masuk oh si si udah tadi yang masuk gimana atau gak bisa gue slide gak nih tapi udah turun ngapain ditambahin ya kalau udah kalau udah keburu masuk bisa di slide apa kalau bisa ya bisa aja akhirnya ya di ini aja di cancel aja lah dijual gitu maksudnya kalau yang cross bisa kita ubah-ubah ini ya teh yang cross itu bisa kita ubah-ubah leverage-nya kalau pakai isolated bisa kita ubah margin-nya yang kalau isolated margin-nya bisa kita ubah leverage-nya gak bisa itu aja kebalikan tuh ada yang nanya apa bedanya cross sama isolated tuh ya kalau cross itu kalau ada ke 100 dolar terus kita entry 20 dolar maka yang akan di perhitungkan dalam ini dalam disini nah margin-rasio diperhitungkan dalam margin-rasio itu kalau cross yang dihitung adalah jumlah duit kita yang ada disini semua 100 dolarnya tapi kalau kalau yang apa isolated yang dihitung dalam margin-rasio ini itu hanya nilai yang masuk tadi yaitu 20 dolar gitu nah pengaruhnya kemana pengaruhnya adalah disini kita bisa lihat penjelasannya pengaruhnya ke likuidasi jadi ada perhitungan dari nilai maintenance margin dengan balance margin ini kalau nilainya nanti sudah melebihi sudah mencapai 100% mencapai 100% dari margin-rasio ini maka duit kita di likuidasi artinya dipaksa jual semuanya habis kita gak punya duit lagi mau itu kalau cross itu semua modal yang ada 100 dolar tadi itu habis tapi kalau isolated cuma yang 20 tadi yang habis itu bedanya lebih aman isolated dong ya sebenarnya ya apa lebih aman isolated lebih aman isolated coba gue gak tau ya sudut pandang Reza tapi sudut pandangnya mas Soso kemarin bilang lebih aman itu justru cross karena kemungkinan di likuidasi ini lebih kecil karena kan kita entry maksimal 50% dari dari duit kita ya dari duit total apa sih total modal ya katanya lebih aman pakai cross karena gak lebih cepat lah mungkin buat main long kali ya gak lebih cepat terlikuidasi si duit kita itu tapi kalau gue kalau gue sih so far menurut gue itu gak masalah sih antara lu pakai isolated atau cross selama tergantung margin ya tergantung margin dan selama lu naruh stop lossnya itu make sense gitu kalau sekarang stop lossnya tipis-tipis misal 2% 2% gitu kan gak perlu khawatir dengan likuidasi masih jauh banget gitu loh tergantung entry dan target dan SL-nya sih gitu kalau gue berusaha untuk masuk trading di future itu gak mau harus memikirkan ini akan di likuidasi atau enggak gimana caranya ya gue pasang SL-nya gak sampai sebegitunya gitu gue gak mau trade di resiko yang lebih dari 5% gitu resiko lebih dari 5% disini misalnya gimana-gimana ini kok gak mau bergerak ini gue gak ngerti deh kenapa dia nah baru grafik gue gak jelas nih asli remote banget ini Mac lagi gak bisa di refresh ya ada yang Reza juga tadi siapin ada yang request nih mau pasang TPSL dan trailing stop buat trailing stop Reza punya pandangan berbeda gak soal cross mungkin ada ada Uduwi pengalaman pakai cross karena gue lebih sering pakai isolated kalau gue sih lebih nyaman pakai cross jadi lebih besar uang gerak untuk dia naik turun kalau isolated modal 20 di apa di calon dikorbankan lah gitu ya dari misalnya total saldo gue margin 20 ya gue mending pakai apa namanya cross aja gitu kalau cross lebih besar ruang gerak kita untuk ini sih untuk apa namanya untuk pasang SL error ya error selama pasang stop loss aman karena dia kan cross wallet gitu itu logiknya cross wallet yang spot juga gitu enggak 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 wallet yang future saja kalau mau ngamanin duit yang gede emang di spot iya dan kalau gue mau lebih di future gue beli buy di spot jadi mau naik mau turun ini gue baru ini gue baru ini banget ngikutin katalun gue langsung cancel ulang lagi tapi di ini langsung bener majinya langsung 500 gila selama ini selama ini cantik receh banget nah ini iya kan selama ini gue nget disitu ngetik ini gue ngitung SL itu dari sini nih gimana SL nya biar tetap aman gitu ya kalau kata Ijal kan si Ijal sendiri kemarin dia resikonya antara 2 sampai 4 persen gitu ya nah gue masih 5 persen masih oke lah candle yang hijau terakhir ini ini akan jadi tempat gue SL karena gue mau main cepat ini gue di 15 menit ya ini tinggal kita pakai yang ini nih disini disebelah kiri disebelah kiri ada ada price range kita pakai yang price range ini nih kalau gue entry disini di top sini kan 3060 kan tadi gue entry itu kira-kira kalau gue error gue salah maka harga akan lebih tinggi dari si candle ini kan nah kira-kira gue salah itu berapa persen sih yang akan gue hilang gitu nah kalau gue taruh disini tadi naruh SL nya disini berarti yang hilang itu adalah 2,38% dikali leverage nya ya ini gue pakai 20x tadi itu yang akan hilang dan gue gak akan ngambil trade yang posisi SL nya harus lebih dari 5% kalau posisi SL nya harus di atas 5% gue gak mau ambil gitu gue biarin aja nanti aja masuknya entry yang lain bisa pakai kalkulator juga ini kalkulatornya juga nih kalkulatornya enak pakai kalkulator itu entry dimana exit dimana konditasnya oke tadi entry 3060 mau exit di berapa tadi ya 3050 coba gue exit disini ya misalnya 2 3032 3032 kurang lebih rendah lagi deh biar cuan 2980 2970 ya serakas 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 segini awal-awal serakas segini biasanya short dulu short ganti short ini short gue tarik 50 gue tadi entry 20 3060 exitnya di 2070 eh 20 26 kuantiti tadi masuk ke apa ya tadi ya 30 kalau salah 20 dolar nah ini kita bisa calculate nih nah ROI nya nah ini ini gue juga masih gak ngerti initial margin ini kenapa bisa beda dari perhitungan gue entry kuantiti bisa jelasin gak sorry sorry gimana bisa jelasin gak ini initial margin ini calculator gue kan gak juga gak pake si calculator ini jadi kan kalau futures ini intinya kita mau beli satu coin yang harganya misal 100 ribu rupiah kalau pake leverage nya 100 kita cukup bayar 1000 rupiah kurang lebih gitu kan kurang lebih gitu enak nyontohin di ETH sih ya di ETH itu gampang soalnya pengalian 100 kita contoh jadi kalau di ETH ini aduh gak bisa juga ya kurang lebih 1,51 ini adalah 1 per 20 nya dari harga asli yang harus berorang gak bayar karena membeli sejumlah token BZRX harusnya aslinya dia keluar 1,5 kali 20 berapa 30 dolar harusnya keluarnya aslinya kalau di sejumlah token segitu ya memang gitu tadi gue masuknya juga cuma 30 30 30 nah kalau gue ngitungnya ya gini lah kayak di spot aja ngitungnya jadi teknik 5 sama kayak spot ya sebenarnya gak ya apanya sama kayak ya maksudnya cara lo menganalisanya sama kayak spot lah kapan entry kapan ini sama ya nah agak beda sih agak beda sih kalau yang ini kebetulan ya kebetulan sama yang BZRX ini kebetulan entrynya sama gue perkirakan ada reversal ya tapi ternyata kalau mau di future lebih baik ada yang namanya trend following jadi kalau gue di spot gue gak trend following gue masuk semasuknya enaknya aja gitu ya kalau disini itu ada trend following misalnya gini misalnya kalau gue trend following itu kita lihat TF yang gede ini trend followingnya TF yang gede ini lagi dia lagi naik ya lagi naik lagi jadinya lagi ya trendnya lagi naik lah trendnya lagi naik kita turun lagi trendnya lagi naik trendnya lagi naik 1 jam trendnya lagi naik juga 15 menit trendnya lagi naik juga nah kalau kita mau trend following kita entry sesuai dengan arah pergerakan harga ya kalau lagi naik ya naik, kalau lagi turun ya turun kita kalau lagi naik kalau trendnya lagi naik kita hanya buy gak sell, hanya buy tapi kalau harga lagi turun arahnya lagi ke bawah, kita hanya sell jadi kita gak buy tapi kalau yang berarti mending nunggu beberapa candle dulu ya betul, mendingan nunggu mendingan nunggu beberapa candle dulu tapi membuktikan bahwa ini trendnya memang berlanjut, oke kita masuk cuman kalau BZRX kalau naik turun tegang gimana tuh naik turun tegang itu ETH nah tapi gue analisasi BZRX ini kan dari kemarin ini dari kemarin itu dia trendnya naik terus gue lagi mau cari mau masuk nanti kalau dia mau turun gitu loh jadi gue perkirakan turun disini gitu jadi ini analisanya analisa spot gue kalau yang BZRX tapi kalau biasanya di ETH ya gue liatnya misalnya kayak gini nih ETH nih ETH kan lagi trend lagi naik ya di TF2D itu lagi naik ya belum ada reversal lagi yang signifikan kayak kemarin ini ya jadi overall di 1D lah terutama ya terutama di 1D itu trendnya itu masih naik kita bisa lihat secara visual ya ini trendnya naik banget ya itu kalau ada koreksi tapi dia trendnya naik di 4H juga trendnya naik 1H dia mulai turun nih sini turun ya trendnya lagi turun nih ini gue ngeliatnya yang trend terakhir ya ini kan trend terakhir nih bukan trend besar ini trendnya trend 1H nih eh trend 4H atau 1D ini trendnya tapi kalau untuk 1Hnya sendiri dia trendnya lagi turun nah kalau lagi turun gini kalau gue mau main di 1H yaudah gue cuma ngambil posisi sell sellnya dimana misalnya yang sederhana aja ya yang sederhana ya kita tarik garis aja garis trendnya ini trend ada trend kecil kan trend lokal gitu ya trend di 1H ini ya trendnya seperti ini kan nah ini trendnya kan di 1H ini nah kita gue cuma masuk untuk sell aja sell 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 jadi gak bayi gitu ya kalau lagi di 15 menit trendnya kelihatan banget 15 menit kayak gini jadi begitu harga menyentuh si garis ini garis trendline ini ini kan disebut trendline ya trendline ini gue sell trendline ini sell lagi trendline ini sell lagi trendline ini sell lagi sampai akhirnya salah satu trendline itu ditembus sampai akhirnya gimana bisa bisa tau ini trendline nya ditembus atau enggak ya kita masuknya nunggu konfirmasi dulu kalau ini memang mantul dari sini gitu misalnya kayak gini nih ini harga lagi naik harga udah menyentuh ini yang disini ya kelihatan gak sih kecil banget lumayan kelihatan nah ini kalau yang mau trend following kayak gini nah ini kita bisa lihat disini misalnya kita harga lagi disini ya misalnya kita harga lagi disini lalu dia naik kan kita pengennya harga akan berubah disitu ya akan turun disitu kita akan mau sell disitu ya 15 menit nih ya ya ini 15 menit gue berharap harga turun disini ya nah gue harus pastikan dulu di candle selanjutnya apakah harga betul-betul turun atau harga terus naik menembus ini karena kalau harga masuk tembus ini gue gak akan entry karena ada kemungkinan kalau udah tembus dia akan naik terus gitu ya si trendnya udah berubah nah makanya gue tunggu candle selanjutnya ini akan harga turun gue baru masuk baru masuk ini akan turun 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 nah tapi kan ini kan ada setengah judi setengah judinya juga ya jadinya kan kan yang bikin orang-orang rusak gitu ya trendnya orang-orang rusak itu ya caranya ya dengan ketika dia pastikan dia turun dikonfirmasi dia akan turun ya botnya naikin harga sehingga kita punya psikologi itu hancur wah ini trend kita salah nih ah jual aja ah jual aja ah padahal nanti setelah ini ternyata dia memang harganya sesuai dengan arah yang kita tadi perkirakan yaitu turun nah itu itu yang paling susah dari menurut gue trade di Binance Future ini yang paling susah adalah untuk mengkonfirmasi itu tadi karena ada yang culas gitu udah gue cukup kali dari gue dari Reza dong cerita mungkin nambahin ya teman-teman kalau jadi sekedar share background aja gue nih pertama kali ngerti bukan ngerti sih ya nyemplung di yang ginian tuh di IQ Option terus ke Binomo gitu kan jadi ya udah berdarah-darah lah kayak gitu nah kalau Binomo gitu kan ya masukin 100% menang dapet 100% 87% kalah hilang 100% gitu kan ya kalau disini bisa kita setting nah sebenarnya ini tadi kan kalau Bro Rangga udah ini ya udah share teknikalnya gimana ada juga apa namanya cara ngitungnya gimana kalkulator dan leverage segala macem kalau gue mungkin share buat ini aja buat orang-orang kayak gue yang apa ya yang sedikit-sedikit lihat candle gitu kan kayak tadi di mana namanya di tol juga macet dikit kasih lihat candle biar biar tenang biar tenang nih kalau misalnya gue lihat di ETH ini ETH jadi yang pertama-tama anggap lah grafiknya ini ya grafiknya yang kayak Bro Rangga tunjukin itu bisa ditunjukin yang satu jam gak soalnya biasa main yang satu jam kenapa nih nah ini dia jadi satu main satu jam kayak gini kan pertama-tama sih kalau gue nih share-share share ini aja share buat nenangin mental tentuin dulu di hari ini gue siap loss berapa gitu anggap lah misalnya siap lossnya 100 dolar gitu kan 100 dolar nah di 100 dolar ini gue keep dulu habis itu yang kedua gue lihat trend besarnya kayak tadi Bro Rangga itu ETH ini kan trend besarnya lagi lagi ini ya lagi bulis ya sebenarnya ya gak tau sih bulis sampe nyentuh ETH atau enggak cuman so far sih lagi bulis jadi gue akan selalu main ETH ini long gak akan pernah short dan ngeliat TFnya kalau gue di satu jam nah kemudian dari 100 dolar tadi anggap nih mau masuknya sekarang nih di 2775 gitu ya gue akan entry 2775 dan SL gue tuh akan yang di bawah tuh garis hijau 2597 gitu kan nah disitu dapet enggak tuh minusnya 100 dolar enggak gitu kan yes likuidasinya kena enggak tuh kena enggak gitu kan bukan likuidasi sih apa namanya likuidasi di dompet gue sih sebenarnya gitu anggaplah dari 100 dolar itu gue punya amin gitu ya 10 ribu dolar gitu kan tapi dari hari hari ini gue siap ilang 100 dolar itu ya dari entry di 2775 SL di 2597 itu berapa ETH yang harus gue beli sehingga kalau harga itu nyampe 2597 gue hanya hilang 100 dolar gitu nah disitu kan yaudah gue pasang aja gue pasang tinggalin ya kalau ya ini agak-agak enggak judi sih walaupun sebelumnya pasti teknikal dulu ya ada Fibo ada Divergen segala macem gitu kan itu untuk menenangin diri dari apa namanya buntung ya dari noncuan kan dari noncuan itu gue pake toolsnya murni kalkulator yang di Binance gue total sih main di Binance ini pake HP jadi kalau ETH kayak gini ya gue lagi main juga sih ETH lagi main ETH sekarang tadi pasang sekian gue siap loss 200 gitu kan dolar misalnya yaudah kayak gitu aja nanti pasang TP-nya dimana kalau kalau kayak ini balik lagi nih kalau kondisi kayak tadi gue lagi nyetir di tol gitu gue pasang tadi di rest area karang tengah itu terus abis itu gue nyetir gue hanya pasang SL gue gak pasang TP gitu kenapa gak pasang TP menghindari nyesal gitu karena pernah AXS gue open di 32 gue tinggal tidur pasang TP di 38 sekian gitu kan ya cuan gede sih tapi ternyata dia terbang sampai 45 gitu kan dari situ ya gue gak pernah pasang TP kalau nyesal sih itu nyesal dan itu leverage-nya 50 gitu dari 31 ke 38 itu aja malam itu gue cuan berapa ya cuan seribuan dolar kebayang kalau sampai ke 45 kan 2000 juga gitu kan lumayan juga ninja second sih satu gitu kan jadi gue SL kayak tadi TP tergantung kondisi kondisi gue kalau kondisi emang lagi santai satu minggu atau pulang kerja atau jam kantor udah habis terus bisa leha-leha bisa gue pantau TP-TP gue itu di Fibo-Fibo yang gue tarik di TF 1H ya kalau gue 1H karena gak bisa gue pantengin terus gitu kan kecuali kalau lagi bisa pantengin mungkin TF gue turunin ke 30 atau 15 menit itu tadi terkait apa namanya TP paling stop juga bisa nyambung karena lo pake gak sih trailing stop gue gak gue gak pake tapi gue gini yang gue pake gini tadi kan TP di kondisi tertutu gue gak pasang atau anggaplah lagi pasang gitu ya nah yang gue mainkan begini kayak tadi contoh ini ngambil ETH ya gue masuk sekarang gue siap kehilangan 100 gitu kan gue siap kehilangan 100 gue pasang TP di 2597 gitu ya berorang gaya nah nanti ketika gue beruntung ketika PNL gue menjadi 100 dolar plus gitu kan itu SL gue gue pindahin manual ya SL gue pindahin manual ke entry price gue ya jadi ketika PNL gue impas sama yang tadi siap gue gorokin gitu 100 dolar gue naikin ke apa namanya entry price gue dan terus naik naik cepe-cepe karena gue tadi kan udah masangnya siap rugi cepe ya jadi ketika gue udah untung cepe gue naikin SL gue di entry price ketika gue udah untung 200 gue pasang SL gue di plus 100 dolar gitu terus aja naik 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 gitu kan itu berarti eye flew to the screen ya itu bener-bener iya kalau lagi bisa mantengin sih tapi sebenarnya salah satu strateginya sih walaupun grafik agak beda gitu kan gue pasang ini pasang reminder di young spot kalau di grafik features kan kalau di hp ini gak bisa pasang reminder tapi gue pasang reminder di young spot kurang lebih sama lah beda-beda berapa pitch doang itu sih itu pasang reminder gimana gue malah gak tau caranya reminder di hatap bisa yang alert ini kali alert iya reminder alert kalau di hp itu ada di pojok kiri bawah gambar lonceng tapi yang spot doang yang future gak bisa dipasang ini kalau harga turun kita bisa tahu layak naik ya pasang reminder pun kalau gue pasang reminder itu saat gue ngelong dan tadi gue udah setting SL gue dimana gue gak akan pernah pasang reminder yang drop 2 tapi gue hanya akan pasang reminder yang rise above drop 2 nya kan gue udah ready untuk hilang 100 dolar ngapain dipasang lagi itu musing-musingin kepala doang udah minus 50 nih padahal tadi settingannya udah siap rugi 100 gitu kan biar gak goyah doang gitu loh mental keseringan lihat chat juga ini sih gak banyak juga sih muntah loh terangga tuh ada yang itu bertanya boleh lihat walletnya laut terangga gak waduh yang future nih yang future ngeliatnya kan lumayan cuman 100 dolar kayak ini gue mikir gini gue future ini gue gak mau gue mau main dari dulu tuh sebenernya cuman karena apa ya gak tau ya kenyoba aja karena ada waktu buat eksperimen eksperimen yaudah gue pake aja 100 dolar buat di future ini buat latihan daripada kita ikutan-ikutan les hati-hati loh berorang gak masang 100 dolar itu hati-hati gue pengalaman masang 100 dolar itu nyesel ketika PNL gue 1000% ya gak apa-apa ini kan sebulan gue mau coba dengan kayak Tidina jadi gak segede tapi cuanya cuman berapa seminggu ini ternyata gue begitu gue waktu abis kok ini gini dong fitur udah hampir menyerah tuh ya ini tadi buat yang nanya trailing stop trailing stop itu tadi sebetulnya udah dijelasin sama Bro Reja ini udah apa ya udah secara manual gitu ya secara manual trailing stop gitu kita bikin stop misalnya kita mau ini kan di 1H ya 1H ini trendnya lagi naik ya lagi naik trendnya maka kalau lagi naik kalau kita trend following maka kita hanya apa tadi hanya ngambil long hanya ngambil long gini kita nyari long ya kita nyari long berarti kalau kita ikutin trendnya maka kita akan entry setelah ini turun ke bawah yaitu di sekitar sini misalnya katakanlah kita memperkirakan akan di sini ini analisanya ya misalnya analisanya akan di sini nah ketika kita buy di sini kita berharap bisa long di sini dan exit di sini kira-kira aja dulu ya nah ketika kita entry di sini kita entry di sini maka SL kita itu kan di bawahnya dong stop lossnya di bawahnya stop loss kita katakanlah di sini misalnya entry di sini maka kalau harga lebih dari ini gue gak mau ambil kita akan buang ini stop loss kita nih warna merah kita entry di sini warna merah kita entry di sini warna merah kita exit akan di sini ini warna merah kalau kalau sekarang harga lagi naik ke misalnya ini actualnya actualnya adalah harga turun di sini benar kena kena ya wah oke kena terus harga naik sampai segini ya dan ini belum kena lalu karena kita pede ah udah biarin nanti aja taking profit di sini gitu ya ternyata harga gak sampai situ ternyata harga turun ke sini ternyata harga turun ke sini boncos boncos saudara-saudara boncosnya adalah hilang satu scoop scoop karena stop loss kita kena ya kan stop loss kita kena nah trailing stop itu menjaga agar itu tidak terjadi trailing stop itu secara visual dilihatkan seperti ini ketika harga naik ke sini kita pasang trailing stop misalnya di harga ini ya di harga yang hijau ini kita pasang trailing stop aktif activation di sini aktifnya di sini misalnya jadi oh sorry sambil dilihatin aja kali ya jurut trailing stop di trailing stop itu ada namanya callback rate ada activation price sama size ya gue baca sampai sekarang gak paham-paham tuh ya udah manual aja callback rate itu ketika dia jarak antara harga dengan si stop lossnya stop loss yang mau kita buat secara bergeraknya nanti kita lihat activation price itu adalah kapan dia aktif kalau kayak tadi jadi ada callback rate ada activation price terima kasih ya tadi ingat-ingat eh muncul-muncul lagi oh marking-marking gue ilang tadi ya Allah ya Allah ada banyak yang lebih tua apa yang lebih muda dari gue disini ini paling tua ya berorang gak ya muda-muda pesertanya ini trailing stop ini ketika harga naik sampai sini dan activation activation tadi ada disini di harga ini misalnya harga 2710 ya activationnya kita setting di harga 2710 activation kita setting callback rate ketika harga dia melewati ini maka trailing stop aktif ketika kita melewati activation ini dia aktif aktif dan mengaktifkan si callback rate tadi callback rate nya berapa misalnya kita taruh 2% berarti ketika harga turun 2% which is ada di sini harga di sini maka kita harga trade kita akan otomatis dijual disini tanpa harus sampai ke stop loss kita yang disini jadi yang katanya Bro Reza tadi dibilang bahwa gue secara manual memindahkan stop loss nya ke atas nah itu otomatis dilakukan oleh trailing stop ini by system jadi kalau harga naik disitu ketika harga naik kesini dan harga turun kesini maka kita akan trading kita akan dijual jadi profit kita yang tadi udah dapet profit kita yang ada dapet di segini dari sini kesini itu gak hilang bahkan kita gak loss sampai sini intinya gitu nah nanti kalau harganya naik ternyata misalnya gak sampai sini ya sampai sini nih sampai sini nih set dia kita gak kejual dong harganya si trader kita harga naik stok loss kita naik lagi 2% dari harga terakhir jadi terus aja dijagain gitu kita gak akan rugi gak akan rugi di bawah 2% dari harga terakhir diaktifasi kok pake percentage trailing stop itu ya ya percentage yang sesuai dengan callback call outnya tadi tadi dipilihnya dimana gak gak ini tadi apa aduh kalau gue ini callback rate callback rate nya berapa persen nah itu yang menentukan berapa persen kita kasih jarak dari harga terakhir ke stop loss kita kalau kita taruh 2% ya 2% begitu harga turun di 2% kita akan dijual soalnya dia dia itu si trailing stop ini dia naik doang jadi dia gak akan turun ketika harga naik dia ikut naik ketika harga naik dia ikut naik aktif disini ya ketika aktif disini dia harga ikut naik tapi ketika harga turun dia diem jadi harga naik dia naik lagi harga turun dia gak turun berarti kalau buat nge-shop gak bisa apa gimana bisa ya sebaliknya aja dia naik ya naik dia kan harga gini kan harga naik turun naik turun kan nah kalau si trailing stop ini dia naik terus jadi ketika harga turun ketika harga turun ya dia kena gitu harga turun jadi dia gak fleksibel dinamis gitu gak ya kalau dinamis kalau dinamis gitu dia gak kena-kena dong oh iya baru tau inovatif tapi ini yang harus diperhatikan adalah gue berkali-kali trailing stop ini punya expire kalau harga misalnya kita aktifasinya ada disini misalnya aktifasi kita disini ya di harga 2.700 kita open disini kita aktifkan disini ya ternyata belum naik sampai sini belum naik sampai sini nih belum naik sampai sini harga udah drop duluan nah ini trailing stop ini langsung expire jadi hati-hati kalau ini harga udah turun duluan terus dia naik kesini walaupun harga udah melewati harga aktifasi kita itu trailing stop kita udah gak ada itu kenapa walaupun kita punya trailing stop kita harus tetap lihat chart ya karena kalau kita harganya turun duluan sebelum kena trailing stop kita ya trailing stopnya mati gitu malah kita nanti kejualnya pas di stop loss lagi disini dibawah gitu dasar luar biasa nih features ya teman-teman habis ini pada semangat ya nyoba features yang belum paham bisa di replay video youtube-nya mungkin ini tau gitu gak ngerokok gue biar kelihatan soleh kan itu manajemen psikologis mungkin ini dari mas Reza mas Rangga juga ada ini quick closing satu-satu dari mas Reza mungkin menuju malam hari ini makin seru ya kalau dari gue sih features asik gitu ya features asik selama kita bisa ngatur money management sama mental udah sih itu aja mental itu tadi mental gak sering-sering lihat candle trading view atau apa binance terus kalau money management kalau gue pribadi sehari maksimal 10% dari total wallet dari total wallet dari total wallet total wallet spot maupun features jadi buat teman-teman yang mau main features jangan greedy deh jangan greedy karena gue pengalaman pernah dapet cepat 500 hilang 700 langsung gak nyampe satu hari jadi gue hilang 200 gitu kan total itu aja sih palingan nanti share-share di grup aja siap dari laut ada sedikit pesan buat teman-teman yang mau nyoba saya di future ini masih nyoba ya baru 3 hari saya pakai 100 dolar masukin jadi saya inteng untuk ngabisin si 100 dolar ini atau ngelebihin si 100 dolar ini kalau di akhir bulan gak tau lah dalam waktu berapa hari ke depan kalau mana yang duluan aja kalau 100 dolarnya habis ya saya main spot lagi tapi kalau 100 dolarnya lebih nambah gitu ya jadi 100 dolar maka saya tambahin jadi 1000 udah gak ngomong pesannya jadi pesannya luat langit masih gak kebayangin so far 3 hari ini gue kan baru nyoba 3 hari 3 hari ini rugi 30 dolar sih jadi sempat rugi 70% sampai jadi sisa 30 terus kemarin terakhir kemarin malam kali ya sore di ETH gue all in all in terus balik lagi 70 karena gue lupa nge-set ininya nge-set leverage-nya cuma 10% oh leverage-nya betul lari biasa tuh pilihan leverage itu memang pesan gue ya kalau mau nyobain Binance Future perhatikan semua aspek itu sih ya betul betul banget kalau kita main spot kita cuma memperhatikan naik turun harga udah selesai deh atau gak ada sinyal-sinyal lebih udah selesai deh kita gak mikir apa-apa tapi kalau di Binance Future kalian harus pikirin semua cross mau pakai yang mana terus leverage-nya berapa berapa persen dari tadi Raja bilang jangan lebih dari sekian persen modal awal gitu ya kalau mau entry itu harus spread-in semua deh luar biasa boleh share dikit boleh di share screen dikit nih baru live trading Cila trading bisa 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 gak sih kalau di HP bisa 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 ada gak kelihatan gak kelihatan kan ini Binance nih kan ini Binance ya kelihatan ya gue lagi main PTC gue selalu pakenya mentok 125 kali tadi entry di 46 baru sana ya tadi waktu berorang gak lagi ini apa share tadi apa namanya lagi nasihat masuk ke 4689 gue stop loss by the way stop loss itu wajib wajib banget dipasang di futures ini gue pasang SL di 39849 nah ini ada alesannya alesannya kalau kita lihat di trading view ya kan gue buka ya trading view nya ya trading view gue ini bitcoin yang khusus apa namanya futures tadi gue masuk kurang lebih disini di harga sekarang 4740 something gue siap apa namanya SL tuh disini nah disini di candle yang merah ini gitu bisa dicampak nih buat malam ini buat yang mau nyoba-nyoba kenapa gue berani masuk disini ini mulai pd nya gue mulai ngebentuk ini lah ya bulis penan mulai ngebentuk penan kurangkali kalau dia nanti apa namanya bisa berhasil tembus kesini gitu kan itu lumayan lah untuk amin untuk nentuin tadi 39849 sih gue lihat disininya grafiknya pas yang satu jam nah kan di candle yang ini nah low nya yang gue pasang 39849,82 sih ya gue buletin ke bawah lah kalau lagi ngelong gue buletin ke bawah nah terus tadi kenapa gue ngambil contoh 100 ya karena itu batas gue hari ini boleh hilang kalau dilihat 39849 ini gue siap lost sampai 84 nah karena gue malam ini akan nyetir lagi lanjut gue pasang take profit di 65.000 take profit oh take profit take profit di 65.000 itu angka apa itu angka yang mengawang-awang aja sih itu angka angka ATH nya sih bitcoin itu karena gue lagi gak sempet narik-narik apa namanya narik-narik Fibo dan lain sebagainya kurang lebih share nya kayak gitu langsung cus semua pasang 7 banyak orang cus beli mobil baru semua itu bisa 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 di ini ya di apa namanya tadi bro rangga udah ada coba disini ada kalkulator jadi gue short disini gitu kan nanti tinggal lihat aja PNL nya buat gue sendiri PNL nya tadi nah by the way ini by the way ini sedikit tips and trick supaya gak ketinggalan kereta gitu ya supaya gak ketinggalan kereta karena ketika kita udah setting everything disini 0,1 misalnya ces gitu kan ya ketahuan kita balik kesini ini hilang semua kan sedangkan angka-angka kan gak bisa kita lihat terus-terusan ya kalau gue caranya gue screenshot ini tadi kan jadi gue tadi masuk 40,793 di pojok kanan atas tuh gue naikin dulu 40 7,93 gue exit price nya di candle yang ini low nya 39,849 39,849 coba gue masukin 0,1 bitcoin pnl gue kurang lebih kalau kena sl gue gue hilang 94 dolar gitu nah tadi yang dari sini jadi ketahuan nanti masangnya berapa ya masangnya disini berarti ya kalau gue selalu pakai yang market amount btc nya 0,1 udah buy long gitu kan itu sedikit tips and trick nya mudah-mudahan bisa dipakai terima kasih mantap banget ya bro Reza itu guys tips menyimpan trading dengan 0,1 btc luar biasa kalau di spot itu sultan oh iya bener iyalah aduh siap thank you bro Reza mbak Dina mungkin ada ini sedikit closing dari yang baru untung baru cuan nih enggak buka baru-baru cuan jadi banget setelah seminggu ini intinya teman-teman disini jangan pernah berhenti mencoba tapi satu sih kayaknya mungkin mau nambahin tuh kayaknya kayaknya mental mental banget ya fitur kayaknya lebih mental banget kayaknya gak boleh beranggusu gitu ya pokoknya gue seminggu ini setiap itu beranggusu itu pasti loh gak tau kenapa ya jadi mungkin kayak tadi bener aspek-aspeknya lupa diperhatikan gitu ya tapi kalau kita lagi santai santai malah malah apa namanya malah cuan gitu jadi mungkin kayaknya kalau memang kita gak yakin kayaknya jangan masuk gitu ya atau mungkin pasang restriksnya jangan gede-gede banget pengalaman seminggu ini sih itu aja gitu ya kayak setiap kita lagi geranggusu emosional kayak wah gila kok salah terus masuk lagi malah jadi lebih berat kenapa ya apa itu aku aja kurang kurang hoki orangnya cuman kayaknya harus tenang gitu ya harus di kayak tadi bener tuh segala macam aspek diperhatikan gitu ya terus juga kalau gue sih lebih kalau ngeliatkan emang gue juga mau main di saham juga gitu ya main bisa dimasukin masukin lah ya kayaknya bener money managementnya ini kayaknya kalau buat lo yang risknya agak kalau gue kan moderat nih ya itu dimainin aja persentagenya ya mungkin berapa yang di support berapa yang di switcher kalau gue sih gue lock aja di switcher gak boleh lebih dari gini gitu karena kalau sampai yang support ganggu kan kita pasti gitu kan greedy kan oh gila pasti pengen nambah nah kalau gue kayaknya kalau gue tipikal bakal gue lock gitu jadi ini yang diputerin terus gitu tergantung risk management orang sih ya beda-beda jadi kayaknya harus di analisa juga gitu-gitu itu aja sih oke luar biasa nih sehari malam ini kalau closing sama satu lagi kalau apa namanya kita kan bisa pasang di futures ini gak cuman satu trading ya bisa sampai ya banyak lah kalau kemarin merorangga sampai 15 kayak saya lihat screenshotnya kalau pengalaman aja ini jangan terlalu banyak misalnya kita masang lima limanya itu btc eth xrp doge sama ada gitu itu kan koin-koin yang sejenis dan senada beda harga doang gitu kan btc naik dia naik gitu kan jadi kalau mau pasang banyak usahain yang rada-rada beda gitu loh polanya kayak tadi gue coba pasang panjang jalan tadi eth sama axs kenapa itu gue pasang buat balancing aja sih axs ini kan gak terlalu mirip sama eth ya eh sorry eth ya akhirnya beneran balance gitu loh dari axs gue cuan 200 dolar si eth gue hilang apa minus 190 something ya gue akhirnya balance gitu 2 dolar apa gak semuanya positif aja gitu kira-kira tulur jarang jarang kayak begitu jarang padahal kan satu pola gitu eth btc ada gitu walaupun dia sama gak bisa kita jarang sih ya kayak eth sama btc gitu jarang ngebut bareng gitu kan mungkin kalau pola sama tapi persentagenya beda jadi kalau lagi apa namanya lagi serius-serius trading gitu ya gue pasang satu doang kayak tadi btc gitu kan udah aja kayak gitu paling kalau mau tambah lagi jangannya mirip-mirip btc ini ya fluktuasi harganya gitu pilih yang rada-rada koin-koin ngaco gitu lah itu paling tips luar biasa oke jadi justru koin-koin yang naik tur nih bisa buat eksperimen mantap ini menuju pada ujung acara mungkin closing dari saya kita tes keberuntungan malam ini wah yang menang dapet ini guys dapet coko koin itu kenapa ya ada yang oh oke kita mulai ya oke dapet satu btc features kok koin mas hendra langsung saya ikut saya aja benang ada banyak yang dapet terima kasih sama-sama siapa lagi ini yang dapet mas oktavianus oke gajah kripto umum nih ada banyak nih sponsor kita bikin cocok-cocokin mas Aries terima kasih sama-sama waduh rodanya masih berputar lagi Fadil Muhammad aduh waduh sama-sama nanti japri ke saya siap siap waduh ternyata yang dapet cuman malam ini oke oke wah bener ya mantranya berhasil geser deki ternyata oke ya terima kasih semuanya sudah makasih jangan khawatir untuk para speaker malam ini kita kirimkan juga coco coin sebenarnya coco coin itu coklat box ya guys bukan token oke mungkin kita akhirnya ini malam ini Mbak Dina silahkan kita foto barang tipis-tipis buat yang lagi bisa open game siap ya tadi ada 35 tadi yang masih bertahan ada 16 luar biasa ini di di ujung kepenatan hari Jumat nih wah keren banget teman-teman oke siap 5 4 3 oh ya bener saya lupa gaya 2 1 mbak nanti lagi ada yang ngebuka kamera tuh ya berapa oke ya sudah semuanya terima kasih banyak teman-teman sampai jumpa lagi kapan-kapan eh di group aja sampai jumpa lagi oh iya ayo mari-mari semuanya cuan-cuan 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 to the moon amin bye-bye assalamualaikum waalaikumsalam